Intro Berikut jadwal kompetisi Proliga 2023 lengkap total hadiah yang akan dibawa pulang tim juara. Proliga 2023 sebentar lagi digelar tepatnya pada 5 Januari 2022. Selain sangat prestisius, tentunya hadiah juga menjadi daya tarik dan jumlahnya tentunya terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti diketahui pada musim 2022, pemenang pertama di sektor putra-putri mendapatkan hadiah total 200 juta rupiah. Lantas berapa jumlah hadiah yang disiapkan pada musim 2023 ini? Direktur Proliga, Handi S. Surkati mengungkapkan perbedaan pada pelaksana Proliga sebelumnya, tahun ini total hadiah uang pembinaan meningkat hampir 2 kali lipat. Jika Proliga sebelumnya total hadiah uang pembinaan 1,1 miliar rupiah. Tahun ini uang pembinaan total sebesar 2 miliar rupiah, ujarnya seperti dilansir dari Kominfo, Provinsi, Go, IB. Adapun seluruh peserta Proliga diwajibkan menyerahkan daftar pemain pada 7 Desember 2022 mendatang. Seluruh pertandingan Proliga 2023 ini nantinya akan disiarkan secara langsung melalui Moji TV dan streaming video. Sesuai jadwal pertandingan akan digelar pada 5 Juni 2023 dan akan dimulai dengan pertandingan putara pertama yang akan start di Bandung. Pertandingan putaran pertama akan dimulai di Gor Sabi Lulungan Jalah Harupat, Bandung pada minggu pertama yakni 5 hingga 8 Januari. Setelah seri Bandung, pertandingan kemudian dilanjutkan di seri kedua Gor Satria Purwokerto pada 12 hingga 15 Januari 2022. Selanjutnya seri terakhir akan menutup putara pertama yang akan berlangsung pada 19 hingga 22 Januari 2022 di gedung PSCC Pelembang. Sesuai jadwal Proliga 2023 akan berlangsung selama 2 bulan mulai dari 5 Januari sampai 19 Maret 2023. Start akan dilangsungkan di Bandung yang diawali dengan pertandingan tim juara bertahan putri, Bandung-Ban BJB Tanda Mata, selaku tuan rumah. Sebanyak tujuh tim putra dan enam putri akan mengikuti kompetisi Proliga 2023. Tujuh klub putra terdiri dari Lavani Bogor, Surabaya Bin Samator, Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bang Sumserbabel, Kudus Sukun Bada, dan Pendatang Baru, Jakarta Bayangkara. Kemudian enam tim di bagian putri antara lain Bandung-Ban BJB Tanda Mata, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Popsifo Pupuan, Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta Elektrik PLN, serta peserta baru, Jakarta BIN O2C. Gabriel Molina dikabarkan akan bergabung dengan Kudus Sukun Badak sebagai pemain asing di Proliga 2023. Profil dan biodata Gabriel Molina outside hitter Kudus Sukun Badak di Proliga 2023 patut disimak. Dengan bergabungnya Gabriel Molina yang diprediksi akan berlaga di Proliga 2023, artinya dua pemain asing Kudus Sukun Badak lengkap. Sebelumnya, beredar rumor oposite Australia Hamish Hazelden dipinang Kudus Sukun Badak jelang Proliga 2023. Akankah duet Gabriel Molina dan Hamish Hazelden tercipta di Proliga 2023? Kepastiannya menunggu rilis resmi pihak Kudus Sukun Badak. Gabriel Molina dikenal sebagai pemain voli senior Brazil yang mulai bermain di klub profesional pada tahun 2016. Saat itu, Gabriel Molina membela tim Brazil bernama Monte Cristo, Goiania. Pada musim 2018-2019, Gabriel Molina menerima tawaran bermain ke luar negeri membela klub voli Turki, Malatya Buyuksehir Belediyesi. Pada musim yang sama, ia mendapat kesempatan tampil di Filipina bersama tim Estremadura KSR SPH. Musim selanjutnya, 2019-2020, Gabriel Molina membela Middelvard VK, klub asal Denmark. Selama pandemi COVID-19, Gabriel Molina memilih berlaga di beberapa klub Brazil dari JF Volley, Volley Futuro hingga Super Volley Santo André. Jika Gabriel Molina bergabung dengan Kudus Sukun Badak di Pro Liga, akan jadi klub pertama yang dibelanya usai 3 tahun tak berlaga di luar negeri. Nama lengkap, Gabriel Souza Molina. Nama panggilan, Gabriel Molina. Keluarga Negaraan, Brazil. Tanggal lahir, 2 Agustus 1996. Tinggi badan, 197 cm. Berat badan, 95 kg. Spike, 335 cm. Blok, 319 cm. Tangan dominan, kanan. Menjelang bergulirnya Pro Liga 2023, nama Rivan Nurmulki makin banyak dibicarakan. Bagaimana tidak, hingga saat ini Rivan Nurmulki belum memastikan tim apa yang akan dibela pada Pro Liga 2023. Meski sebelumnya, Rivan Nurmulki sudah sempat diperkenalkan sebagai pemain Jakarta Bayangkara. Diketahui melalui unggahan Instagram resmi Jakarta Bayangkara, namun belakangan foto Rivan Nurmulki dihapus. Hal itu membuat pecinta Volley Tanah Air memberikan banyak spekulasi, terkait tim yang akan diperkuat Rivan Nurmulki. Diketahui bersama, Rivan Nurmulki memang tampil memukau bersama Surabaya Bin Samator dalam gelaran Livoli Divisi Utama 2022. Oleh sebab itu, Rivan Nurmulki dikabarkan akan tetap membela Surabaya Bin Samator di Pro Liga 2023 mendatang. Hal tersebut juga diperkuat lewat unggahan Rivan Nurmulki di Instagram pribadinya Rivan Nurmulki. Dalam unggahan tersebut, menampilkan foto Rivan Nurmulki sedang terjatuh pada pertandingan Livoli Divisi Utama 2022 lalu. Menariknya foto tersebut juga dilengkapi caption, It's an option, disertai emoji back dan tangan mengepal. Banyak yang menganggap, bahwa unggahan itu menjadi isyarat, Rivan Nurmulki akan tetap membela Surabaya Bin Samator pada Pro Liga 2023. Benar Rivan Nurmulki akan tetap bertahan di Surabaya Bin Samator, maka kekuatan tim ini harus diwaspadai oleh tim lain. Terlebih saat ini, Surabaya Bin Samator juga makin gencar untuk mencari pemain andalannya. Tentu saja, hal tersebut karena keinginan besar Surabaya Bin Samator untuk mengulang kejayaan mereka di Pro Liga 2023. Sebelumnya, Surabaya Bin Samator juga sudah secara resmi mendatangkan Dauda Yokubou, pemain asing yang berposisi sebagai outside hitter. Diperkirakan, duit pemain asing tersebut bersama Rivan Nurmulki akan menjadi andalan dari tim Surabaya Bin Samator. Meski kabar tersebut belum dapat dipastikan 100 persen. Mengingat Rivan Nurmulki juga belum memberikan pernyataan resminya. Namun jika berlandaskan dari situs Volleybox, Jakarta Bayangkara kini sudah tak menjadi klub Rivan dan hanya Surabaya Bin Samator yang menjadi klubnya saat ini. Tentu ini akan menjadi angin segar sekaligus apresiasi besar untuk Rivan Nurmulki, betapa tidak Bin Samator merupakan tim yang melahirkan pemain terbaik Asia Tenggara saat ini siapa lagi kalau bukan Rivan Nurmulki. Terima kasih telah menonton!